Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman semuanya Perkenalkan, saya Desi Nurlatifah dari Prodi Administrasi Perkantoran Dan sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya Namun sebelum itu, saya mempunyai sebuah words Orang menjak mengatakan, bekerja keras untuk sesuatu yang tidak kita pedulikan disebut dengan strength Sedangkan, bekerja keras untuk sesuatu yang kita cintai disebut gairah Artinya, jika tak bisa menyelesaikan dan segala sesuatu berjalan tanpa kendali kita Maka akan menciptakan stress Tetapi, dengan passion, segala sesuatu akan menjadi lebih ringan dan mudah Karena melakukannya dengan penuh gairah Maka, pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen stress mahasiswa baru Mari kita memahami apa yang dimaksud dengan stress terlebih dahulu Stress merupakan reaksi tertentu yang muncul pada tubuh yang bisa disebabkan oleh berbagai tuntutan Misalnya, ketika manusia menghadapi tantangan atau challenge Ketika dihadapkan pada ancaman atau treat Atau ketika harus menghadapi harapan-harapan yang tidak realistis dari lingkungannya Mengapa mahasiswa baru perlu melakukan manajemen stress? Yang pertama, mengetahui sumber stress Yang kedua, mengetahui dampak dari stress Yang ketiga, mengetahui langkah mengatasi stress Dan yang keempat, memperbaiki kualitas hidup Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas bersama Sumber stress Ada lima sumber utama stress mahasiswa Yaitu, yang pertama, ada tugas kuliah Salah satu penyebab stress yang pasti dihadapi oleh setiap mahasiswa adalah Adanya tugas yang tak akan ada habisnya Yang kedua, ada organisasi Jika mahasiswa memiliki terlalu banyak aktivitas di luar urusan akademik Misalnya, organisasi Kesibukan akan semakin meningkat Dan mereka juga akan semakin tertekan Yang ketiga, persoalan finansial Biaya kuliah bisa dibilang mahal Terutama mahasiswa yang berasal dari luar kota Usaha untuk memenuhi kebutuhan itu pun Terkadang meharuskan mahasiswa menjalani pekerjaan sampingan sembari kuliah Yang keempat, persoalan penggunaan waktu Kesulitan mengatur waktu juga menjadi penyebab stress pada mahasiswa Terutama jika jadwal berantakan dan jadwal tidur berkurang Yang kelima, ada kompetisi Jika kompetisi antar siswa di sekolah bisa dibilang termasuk skala kecil Mahasiswa dihadapkan pada skala kompetisi yang lebih besar Misalnya, urusan nilai sampai dengan kelulusan Dampak stress Selanjutnya, mari kita bahas Apa saja sih dampak dari stress itu? Yang pertama, ada dampak stress pada fisik Yaitu kepala pusing, masuk angin, pesak nafas, bergemetar, nyeri punggung dan pinggang, kram, susah tidur, sakit perut, dan pertambahan atau pengurangan berat badan secara drastis Yang kedua, dampak stress emosional Yaitu sedih, gampang tersulut emosi, takut, gelisah, cemas, mudah menangis dan depresi, kelesuan mental, agresif, rasa sukses dan rasa kompeten yang menurun Yang ketiga, dampak stress intelektual Yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi dan melangun berlebihan Yang keempat, dampak stress interpersonal Yaitu, sikap acuh, sering mencari kesalahan dari teman, tidak percaya teman dalam pembakian tugas kelompok Menutup diri dari pergaulan dan mengingkari janji Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kategori stressor Stressor pada mahasiswa baru dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu, yang pertama ada akademis Stressor akademis meliputi perubahan mendadak pada situasi belajar, metode mengajar, serta suasana kampus yang jauh berbeda dengan sebelumnya Pada lingkungan kampus, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, belajar mandiri, dan bermikir komprehensif Yang kedua, sosial Nah, pemberian status mahasiswa pada seseorang secara otomatis diikuti oleh pemberian labir sosial Serta harapan masyarakat dan keluarga terhadap mahasiswa baru Yang ketiga, ada personal Sebagai individu, mahasiswa memiliki konsep, harapan, tujuan, dan nilai-nilai pribadi yang dipegang dan ingin diterapkan selama dia menjalani masa studi Kesenjangan antara prinsip dan kenyataan yang harus dihadapi dapat menjadi pemicu stress Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi stress Yang pertama, aware terhadap stress Situasi stress dapat mengaruhi keadaan fisik dan mental seseorang Aware terhadap stress berarti mampu mengenali tanda-tanda dari keberadaan situasi stress Yang kedua, melakukan time out Melakukan time out atau menyingkir sejenak Saat keadaan memanas, time out akan memberikan kesempatan untuk melakukan calling down Yang ketiga, menyusun rencana self-care Kesibukan melakukan tugas-tugas seringkali membuat orang mengabaikan kebutuhan diri sendiri Misalnya, menyisihkan waktu untuk melakukan self-care dapat mengurangi beban yang overload Yaitu dengan tidur yang nyenyak, berolah raga, meditasi, sholat atau berdoa, atau relaksasi beberapa menit Yang keempat, menyusun rencana pengelolaan waktu Melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan menyusun rencana pengelolaan waktu Membuat prioritas dan jadwal akan membantu menghadapi situasi stress Yang kelima, memecahkan problem bersama Sebagai maizwa baru, seringkali kita berpikir bahwa kita harus dapat menyelesaikan semua masalah Mengajak teman untuk berdiskusi bersama memecahkan masalah Sehingga dapat membantu mengembangkan kemampuan problem solving di kemudian hari Yang keenam, mencari dukungan Ada kalanya situasi stress berada di luar kemampuan untuk menghadapinya Bila sudah demikian, mencari dukungan pada lingkungan dekat atau bergrup merupakan jalan keluar yang realistis Selanjutnya, kita akan membahas kunci sukses manajemen stress Yang pertama, yaitu dengan beradaptasi dengan suasana belajar, metode mengajar, dan lingkungan kampus Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan diri dan memenuhi harapan sosial Yang ketiga, melakukan penyesuaian dan mempertahankan diri Yang keempat, memiliki keterampilan mengelola stresor Dan yang kelima, mempersepsikan stress sebagai pengaruh positif Selanjutnya, yaitu kesimpulan manajemen stress Yang pertama, stress Pada dasarnya, stress merupakan respon tertentu dari tubuh terhadap adanya tuntutan dari luar Yang kedua, distress Nah, kondisi stress tersebut dapat memberikan pengaruh negatif Disebut dengan distress Distress terjadi ketika individu menginterpretasikan sebagai sebuah ancaman, hembatan, atau gangguan Sehingga dia akan selalu merasa ketakutan untuk dapat menyelesaikan masalah Yang ketiga, eustress Kondisi distress harus dapat diubah menjadi stress yang memberikan pengaruh positif atau eustress Mahasiswa dapat menginterpretasikan stressor sebagai tantangan Sehingga dapat meningkatkan motivasi individu menyelesaikannya dengan baik Yang keempat, kesehatan mental Dengan mengubah pengaruh negatif menjadi pengaruh positif Dapat mempermanifesti dalam bentuk kejadian atau tantangan yang menyenangkan Yang memicu senyawa kimia dalam tubuh yang dapat menjaga kesehatan mental Nah, sekarang kalian sudah pahamkan bagaimana manajemen stress pada mahasiswa baru? Kalian bisa menerapkan manajemen stress tersebut ketika menghadapi stress kuliah Nah, pembahasan manajemen stress mahasiswa baru kali ini sudah selesai Sekian presentasi dari saya Terima kasih atas ketenangan anda dalam mengikuti presentasi kali ini Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan anda Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati anda, mohon untuk dimaafkan Selamat siang dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!